Di antara perbuatan yang menyebabkan diri kita bisa bukur kepada Allah s.w.t yang menyebabkan kita bisa bukur kepada Allah adalah ilqa'il masyafi mazahir yaitu banyak orang yang menanggap remeh menghadap lembaran-lembaran mushaf lembaran-lembaran mushaf terbuangkan ke kotak saham termasuk dalam Qur'an ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ini satu ayat dari beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran banyak sekali dianggara dari kita begini undangan disitu ada kata Bismillahirrahmanirrahim habis itu undangan ini juga dipanggil sama sama halnya ini adalah membuat mushafnya Allah s.w.t mushafnya Allah tidak harus semuanya betul satu misalnya itu bagian daripada mushafnya Allah s.w.t maka kalau saya bergali kalau bikin undangan saya tidak suka membuat Bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan Allah s.w.t dan saya selalu memasihkan kemudian-kemudian saya kalau bikin undangan dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim kenapa? karena Bismillahirrahmanirrahim ini adalah satu ayat daripada mushafnya Allah s.w.t karena Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat satu ayat diantara daripada tujuh ayat yang ada di dalam Al-Fatul Allah s.w.t banyak sekali diantara dari kita yang membuat undangan di tulisan Bismillahirrahmanirrahim maka bisa dibuang berbawasan atau ada di mana-mana ingat, kalau sampai mengentengkan perubatan yang semacam ini dihawaturkan kita nanti malah justru mudah berbuat dosa sehingga kita kufur kepada Allah s.w.t saya selalu berwasa kepada semua yang menarikkan saya kalau bikin undangan yang dituliskan Bismillahirrahmanirrahim terkadang disini juga dituliskan di dalam undangan itu satu ayat daripada perbenangan-perbenangan ayat yang memperintihkan di dalam pernikahan ada sebagian daripada undangan-undangan Ya Allah s.w.t Allah s.w.t kaligrafi-kaligrafinya ditulis di dalam surat undangan seolah-olah undangan ini agak menjadi cantik tetapi dalam satu sisi kita mampak ini adalah ayat Allah s.w.t setelah itu undangan ini kita tahu di mana terkadang dibuat ketempat sampah kita dikhawatirkan malah justru mengimpik sebuah ayat daripada ayat-ayat Allah s.w.t maka kita ingat mengatakan Allah bagi kita semua tidak usah harus mengatih membuat surat undangan harus ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan arahnya harus meletakkan ayat-ayat Al-Quran ini ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan tulisan arahnya disitu ada tulisan Allah dan makanya saya kadang-kadang kalau dari apa undangan itu saja yang ada di sebelahnya saya robek di sebelahnya saya simpan saya simpan sampai baik di lima hari saya itu sampai semuanya robek-robek kan daripada daripada undangan lalu kadang-kadang ada yang lain saya robek saya simpan di lima hari ini yang sisanya saya buat untuk tempat sampah saya kumpul-kumpul lalu kemudian setelah dikumpul-kumpul dan disimpan setelah disimpan kalau terlalu banyak silahkan dibakar jangan sampai ini terkejutnya apalagi terbuang ke depan sampingan nah ini diingatkan di dalam kita yang dikumpulkan yang sangat berbaik dan reduksi terima kasih